Kondisinya, ya memang kan tadi udah jelas ya, tadi ada kepala KAUH juga kan menerangkan bahwa memang secara administrasi belum bisa dijalankan gitu loh. Dan aku juga gak mau menggelar pernikahan tanpa berstatuskan oleh negara gitu loh. Ya itu lebih kepada persoalannya Kalina, permasalahannya Kalina. Karena memang permasalahan ini lebih dulu ada ya sebelum Kalina... Bro, ut! Belum sama aku gitu loh. Surat-surat gimana sih Bang Kalina? Surat-surat sih, berkas yang tantangan dari Papa aku. Yang belum itu, tapi ini sekarang kita lagi mau cobain teman Papa ya. Tapi soal riset apa nih gak ada keterstudian di orang... Sebenernya lebih kepada proses administrasinya aja, karena kan harus ada tanda tangan. Nah tanda tangannya itu harus berjalan gitu loh, harus bener-bener tanda tangan nih, jadi gak bisa juga sebagai wali aja gitu. Tapi sebenernya restu sendiri sudah dipegang atau belum sih Bang Kalina dari orang tua sendiri? Kalau dari Mama sih udah pasti merestui kalau dari Papa kan kita juga belum ketemu sayang ya, tapi insya Allah... Iya, kalau Papa juga hari ini aku dapet informasi juga kan lagi kena ujian dari Allah, kena Covid gitu loh. Lagi terpapar Covid, jadi kita juga memang... Oh udah, Whatsapp sama kamu juga kan sayang ya? Udah, udah. Alasannya sendiri apa? Belum ada komunitas itu dari ayah belinya? Alasannya, bukan ada alasan apa, masalahnya bukan sama Mas Vicky, enggak masalahnya cuma karena masalah saya yang udah dulu-dulu sama Papa. Aku lagi buka komunikasi. Insya Allah ini aku makanya sekarang langsung mau menuju ke rumahnya Papanya Kalina. Tapi sejauh ini komunikasi dengan ayahnya Mbak Kalina seperti apa Mas Vicky? Kalau aku sih baru komunikasi ya, tadi udah dijawab sih sama beliau, Alhamdulillah. Beliau lagi menceritakan bahwa kondisinya lagi isolasi mandiri, baik berkomunikasi semuanya. Makanya nih hari ini aku udah janjian Nabi Shulat Johorin, insya Allah aku mau langsung ke rumah kediamannya Papanya Kalina di daerah Pondok Cabe. Benar enggak sih soal kabar katanya ibu dari Mbak Kalina kan sakit gula. Suka kamu kalau seandainya dengar kabar Mbak Kalina, katanya enggak ada sakit gula? Wah enggak, enggak, mama saya enggak ada sakit gula kok. Enggak ada kayak gitu. Baik kok, baik, baik. Baik kok. Yang soal bakal indonesia katanya sudah 2 tahun enggak ketemu sama Papa tuh gimana Mbak? Baik kok. Terima kasih.